Kalimantan Barat sendiri telah menyiapkan tiga rumah sakit untuk menangani kasus suspek corona, salah satunya di RSUD Dr. Sudar Sopontianak. Pihak rumah sakit juga sudah menyiapkan satu ruang isolasi dengan empat tempat tidur sesuai dengan protab dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di Kalimantan Barat sendiri ada tiga rumah sakit terujukan untuk menangani pasien yang terjangkit virus corona. Di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudar Sopontianak, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Aji Singkawang, dan Rumah Sakit Umum Daerah ADM Jun Sintang. Selama ini kita sudah punya tim, jadi kita memang sudah terbentuk melalui SK tim, yang menjadi melalui SK penunjukkan juga bahwa tiga rumah sakit termasuk Sudar So untuk penanganan kasus-kasus termasuk kasus puluh bulung. Nah, dalam hal ini kita sudah melakukan protab, istilahnya penanganan yang memang secara keseluruhan, jadi tim itulah yang bekerja. Jadi dalam hal ini memang keuangan, isolasi, kemudian bagaimana pendistribusian baik itu obat-obatan, makanan itu sudah kita bantukan dengan baik istilahnya sesuai dengan prosedur yang sudah kita miliki. Dari Pontianak, Tim Liputan Ainyus melaporkan.